Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube amandana Di video kali ini saya akan melanjutkan update riset strategi trading yang sama seperti di video sebelumnya Hanya saja kali ini ada beberapa tambahan variabel yang dipakai berdasarkan masukan yang ada pada video sebelumnya Karena banyaknya permintaan yang ada di video sebelumnya, jadi video ini saya buat berdasarkan permintaan dari salah satu komentar di video sebelumnya Dimana ini juga mewakili beberapa permintaan dari kalian semua yang ingin mengetahui bagaimana hasil backtest strategi ini Jika divariasikan dengan pair lain, time frame yang berbeda, atau penambahan risk reward ratio, dan lain sebagainya Karena strategi yang digunakan masih sama seperti di video sebelumnya Saya sarankan kalian untuk menonton dulu video tersebut agar kalian bisa memahami bagaimana strategi ini bekerja Kalian bisa lihat di channel youtube ini atau di link di pojok kanan atas video ini Pada riset sekali ini, backtesting yang dilakukan akan sama seperti video sebelumnya Dengan penambahan risk reward ratio 1 banding 1,5 Mengacu pada video sebelumnya yang menggunakan TP 20 pip, maka dengan risk reward ratio 1,5 SL yang digunakan adalah 13,3 atau 133 poin Selanjutnya, untuk setiap trade yang loss, open berikutnya akan dikalikan 2 Atau menggunakan martingale, adanya load auto compound, lalu time frame dan pair bebas Karena time frame dan pair yang digunakan bebas, maka backtest kali ini akan tetap dilakukan di pair GBP-JPY Dan ditambah di pair EURUSD pada time frame 1 jam Kenapa menambahkan di pair EURUSD? Karena di pair ini, trading range hariannya tidak sejauh pair GBP-JPY yang sangat besar Sehingga mungkin saja bisa sesuai dengan jarak TP dan SL yang sudah ditentukan Oke, tonton video ini sampai habis ya, karena seperti biasanya, saya akan berikan file EA ini untuk kalian semua Sekarang kita sudah di dalam Metal Trader 4, dan perlu diingat sekali lagi, strategi yang digunakan sama seperti video sebelumnya Yaitu menggunakan besar body candle di hari sebelumnya Saya sarankan untuk kalian semua sebaiknya tonton dulu video tersebut, agar kalian paham konsep strateginya seperti apa Sebelum saya melakukan backtest 5 tahun, saya tunjukkan dulu properties robot yang sudah diupdate Di sini ada penambahan variable stop loss yaitu 133 poin, lot ketahanan 100 ribu, dan lot OPMRT 2 Adanya lot ketahanan di sini digunakan untuk menyesuaikan jumlah lot yang akan digunakan Yang dimana tergantung dari jumlah dana atau balance akun trading Jadi lot ketahanan di sini berguna untuk penggunaan lot yang auto compound Dengan rumus, lot sama dengan balance dibagi ketahanan Jadi, semakin besar balance, maka otomatis jumlah lot yang akan digunakan juga akan semakin besar Dan begitu sebaliknya Misal di sini lot ketahanan adalah 100 ribu, dan modal yang digunakan adalah 1000 dolar Berarti jumlah lot yang akan digunakan pada backtest ini adalah 0,01, karena 1000 dibagi 100 ribu Perlu diingat, jika balance kecil dan lot ketahanan kecil, maka jumlah lot yang digunakan akan besar Dan jika balance besar dan lot ketahanan besar, maka jumlah lot yang digunakan akan kecil Sekarang kita start backtestnya sebentar saja dan tunggu sampai dapat open posisi Untuk memastikan letak TPSL dan open martinya sudah sesuai atau belum Di sini kita bisa lihat bahwa robot langsung open posisi buy sebesar 0,01, karena besar bodi candle sebelumnya adalah candle guris Dan di sini, untuk peletakan SL-nya sudah sesuai yaitu sebanyak 133 poin, dan TP-nya yaitu sejauh 200 poin Dan sekarang kita tunggu apakah open ini kena SL atau kena TP Oke, berarti sudah kena SL, dan sekarang kita tunggu untuk keesokan harinya apakah akan open martinya sebesar 0,02 atau tidak Di sini kita bisa lihat robot open posisi buy sebesar 0,02 Yang berarti ini menandakan bahwa open martinya sudah sesuai berdasarkan settingan yang tadi Yang di mana open martinya adalah 2, berarti dari 0,01 menjadi 0,02 itu berarti dikalikan 2 Oke, berarti robot sudah sesuai untuk meletakkan SLTP-nya dan juga open martinya Maka sekarang kita akan mulai full backtesting selama 5 tahun yang dimulai dari tahun 2018 Langsung saja kita lakukan backtest yang pertama dari tahun 2018 sampai tahun 2019 Di pair GBP-GPY di time frame 1 jam dengan modal $1000 Dan dengan settingan plus OP hour kosong, stop loss 133, take profit 200, lot ketahanan 100 ribu, fix lot 0,1, dan lot open marti 2 Oke, dan kita start untuk lakukan backtest Setelah backtest tahun 2018 selesai Sekarang kita lanjut untuk backtest di tahun 2019 sampai tahun 2020 Dengan pair time frame settingan dan modal yang sama Oke, dan kita start lakukan backtest Setelah backtest tahun 2019 selesai Sekarang kita lanjut untuk backtest di tahun 2020 sampai tahun 2021 Di pair GBP-GPY dengan time frame settingan modal yang sama Oke, kita start dan lakukan backtest Setelah backtest tahun 2020 selesai Sekarang kita lanjut untuk backtest di tahun 2021 sampai tahun 2022 Di pair GBP-GPY dengan time frame modal dan settingan yang sama Oke, dan kita start lakukan backtest Setelah backtest tahun 2021 selesai Sekarang kita lanjut untuk backtest di tahun 2022 sampai tahun 2023 Di pair GBP-GPY dengan time frame settingan dan modal yang sama Oke, dan kita start lakukan backtest Setelah backtest di tahun 2023 sampai bulan Juli Di pair GBP-GPY dengan time frame modal dan settingan yang sama Oke, dan kita start lakukan backtest Setelah backtest dari tahun 2018 sampai tahun 2023 di pair GBP-GPY Sekarang kita lanjut untuk backtest di pair Euro USD Langsung saja kita lakukan backtest yang pertama dari tahun 2018 sampai tahun 2019 Di pair GBP-GPY dengan time frame modal dan settingan yang sama Seperti di pair GBP-GPY Oke, dan kita start lakukan backtest Setelah backtest tahun 2018 selesai Untuk backtest 4 tahun berikutnya dari tahun 2019 sampai Juli 2023 di pair Euro USD Di sini saya tampilkan sekilas saja agar videonya tidak terlalu panjang Tetapi untuk hasil backtestnya nanti akan tetap dibahas semua Setelah melakukan backtest dari tahun 2018 sampai Juli 2023 di pair GBP-GPY dan Euro USD Sekarang kita akan membahas hasil dari backtest tersebut Ini adalah hasil backtesting di pair GBP-GPY pada time frame 1 jam untuk tahun 2018 Dapat kita lihat modeling kualitinya adalah 90% Yang berarti data history backtest ini kualitasnya baik Jadi tidak ada yang miss atau terlewat Ini terlihat juga pada data mismatch chat error yang kosong Dengan deposit 1000 dolar, total net profit adalah 1526,81 dolar Dan dengan total trade sebanyak 259 Jumlah profit rate sebanyak 77 dan loss trade sebanyak 182 Jumlah maksimal consecutive win sebanyak 3 kali dan maksimal consecutive loss sebanyak 10 kali Hasil ini nantinya akan saya inputkan ke dalam rekapitulasi Excel agar lebih mudah dibaca Oke kita lanjut untuk hasil backtesting berikutnya Berikut adalah hasil backtesting untuk tahun 2019 dengan pair time frame settingan dan modal yang sama Oke kita lanjut untuk hasil backtesting berikutnya Berikut adalah hasil backtesting untuk tahun 2020 dengan pair time frame settingan dan modal yang sama Oke kita lanjut untuk hasil backtesting berikutnya Berikut adalah hasil backtesting untuk tahun 2021 dengan pair time frame settingan dan modal yang sama Oke kita lanjut untuk hasil backtesting berikutnya Berikut adalah hasil backtesting untuk tahun 2022 dengan pair time frame settingan dan modal yang sama Oke, kita lanjut untuk hasil backtesting yang terakhir. Berikut adalah hasil backtesting untuk tahun 2023 sampai bulan Juli dengan pair, time frame, settingan, dan modal yang sama. Setelah melihat hasil backtest dari GBPGPY, sekarang kita akan membahas hasil backtest dari EURUSD. Berikut adalah hasil backtesting di pair EURUSD pada time frame 1 jam untuk tahun 2018. Di sini dapat kita lihat modeling quality-nya adalah 90% yang berarti data history backtest ini kualitasnya juga baik, jadi tidak ada yang miss atau terlewat. Ini terlihat juga pada data mismatch chart error yang kosong. Dengan deposit $1000, total net profit adalah $969,51 dan dengan total trade sebanyak $259, jumlah profit trade sebanyak $90, dan loss trade sebanyak $169, jumlah maksimal consecutive win sebanyak 6 kali dan maksimal consecutive loss sebanyak 8 kali. Hasil ini nantinya akan saya inputkan ke dalam rekapitulasi Excel agar lebih mudah dibaca. Oke kita lanjut untuk hasil backtesting berikutnya, berikut adalah hasil backtesting untuk tahun 2019 dengan pair time frame settingan dan modal yang sama. Oke kita lanjut untuk hasil backtesting berikutnya, berikut adalah hasil backtesting untuk tahun 2020 dengan pair time frame settingan dan modal yang sama. Oke, kita lanjut untuk hasil backtesting berikutnya. Berikut adalah hasil backtesting untuk tahun 2021 dengan pair, time frame, settingan, dan modal yang sama. Oke, kita lanjut untuk hasil backtesting berikutnya. Berikut adalah hasil backtesting untuk tahun 2022 dengan pair, time frame, settingan, dan modal yang sama. Oke kita lanjut untuk hasil backtesting yang terakhir Berikut adalah hasil backtesting untuk tahun 2023 sampai bulan Juli dengan pair, time frame, settingan, dan modal yang sama Sebelum saya sampaikan kesimpulan dari research ini Jika kalian ingin request untuk melakukan research pada strategi tertentu Bisa langsung komen di kolom komentar di bawah atau kontak CS kami Berikanlah detail strategi trading seperti time frame, indikator yang digunakan, pairnya di mana, letak stop loss dan take profit berapa pip, serta risk reward ratio yang seperti apa Sehingga research ini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan meminimalisir varian yang subjektif Bagi kalian yang ingin melihat hasil research ini secara langsung, kalian bisa download pada link yang ada di kolom deskripsi di bawah Dan sebagai hadiah buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis, saya akan memberikan EA ini secara gratis untuk kalian semua EA ini bisa kalian gunakan untuk melakukan uji secara pribadi dengan settingan-settingan yang kalian inginkan Atau bisa kalian gunakan untuk membantu trading kalian jika dirasa perlu Untuk mendapatkannya, kalian bisa hubungi CS kami, kontak CS kami ada di kolom deskripsi di bawah Oke, balik lagi ke kesimpulan yang ada di Excel ini Di sini sudah terlihat dengan jelas rangkuman dari hasil backtest yang sebelumnya Dari tabel GBP-GPY ini, hanya di tahun 2018 dan di tahun 2022 yang mampu menghasilkan profit Sedangkan di tahun 2019 mengalami margin call Untuk tahun 2020, 2021, dan 2023 mengalami kurang balance Artinya, di saat balance terus berkurang akibat terkena stop loss terus menerus Sisa balance yang ada tidak sanggup untuk open marti selanjutnya Karena lot yang besar Oleh karena itu, saya asumsikan margin call Pada tahun 2018, profit yang didapat mencapai 153% Dengan total trade sebanyak 259 Profit trade 29,73% Loss trade 70,27% Maksimal consecutive win 3x Dan maksimal consecutive loss 10x Di tahun 2022, profit yang didapat mencapai 37% Dengan total trade sebanyak 260 Profit trade 32,69% Loss trade 67,31% Maksimal consecutive win 4x Dan maksimal consecutive loss 8x Nilai rata-rata win-loss trade dari hasil backtest GBP-GPY ini Jika mengabaikan asumsi MC Menunjukkan bahwa profit trade sebesar 27,06% Atau bisa dibulatkan menjadi 27% Dan loss trade disini sebesar 72,94% Atau bisa dibulatkan menjadi 73% Jadi bisa dikatakan win rate untuk strategi ini di pair GBP-GPY adalah sebesar 27% Sekarang kita lihat tabel EURUSD Dari tabel EURUSD ini hanya di tahun 2018 dan di tahun 2022 yang mampu menghasilkan profit Sedangkan di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023 mengalami margin call atau MC Pada tahun 2018, profit yang didapat mencapai 97% Dengan total trade sebanyak 259 Profit trade 34,75% Loss trade 65,25% Maksimal consecutive win 6x Dan maksimal consecutive loss 8x Di tahun 2022, profit yang didapat mencapai 55% Dengan total trade sebanyak 260 Profit trade 43,85% Loss trade 56,15% Maksimal consecutive win 6x Dan maksimal consecutive loss 6x Nilai rata-rata win loss trade dari hasil backtest EURUSD ini Jika mengabaikan asumsi MC menunjukkan bahwa Profit trade sebesar 31,07% Atau bisa dibulatkan menjadi 31% Dan loss trade disini sebesar 68,93% Atau bisa dibulatkan menjadi 69% Jadi bisa dikatakan win rate untuk strategi ini di pair EURUSD adalah sebesar 31% Setelah ditambah variable seperti stop loss dan menggunakan martingale Ternyata hasil yang didapat lebih buruk dari video sebelumnya Ini dilihat dari jumlah profit dan jumlah margin callnya Ternyata lebih banyak mengalami margin call dari backtest 5 tahun Baik itu di pair GBPJPY dan di EURUSD Sebenarnya penambahan variable stop loss itu sudah bagus Karena dapat meminimalisir kerugian kita jika dibandingkan dengan video sebelumnya Yang hanya menggunakan cut loss saja Menurut saya, salah satu variable yang membuat strategi ini kurang bagus Adalah dengan ditambahnya variable martingale Karena jumlah lock akan terus meningkat jika open posisi terkena stop loss secara terus menerus Sehingga hasil backtest menunjukkan banyak yang mengalami margin call Sebenarnya saya sudah menunjukkan hasil backtest yang tanpa melakukan martingale Dengan strategi yang sama dan RR yang sama Disini dapat dilihat ternyata setiap tahunnya itu mengalami minus di GBPJPY Dan hanya satu profit di EURUSD di tahun 2022 Ya walaupun minus dan profitnya itu kecil Karena lot yang digunakan adalah 0,01 Perlu diingat bahwa hasil backtest ini didapat dengan settingan modal $1000 Stop loss 133, take profit 200, lot ketahanan 100 ribu, dan martingale 2 Lalu dijalankan di per GBPJPY dan EURUSD di time frame 1 jam Walaupun adanya martingale itu menyebabkan banyaknya margin call Tetapi tidak selamanya strategi martingale itu buruk Karena bisa jadi dengan kombinasi variable yang berbeda seperti merubah risk, reward ratio, pair, dan time frame yang berbeda Atau mungkin menggunakan strategi yang berbeda Hasilnya dapat lebih bagus Namun bisa saja lebih buruk Masih banyak variable yang bisa dikombinasikan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi Oleh karena itu diperlukan backtest berulang kali Dan mengubah berbagai variable yang ada Untuk bisa mendapatkan hasil settingan yang terbaik Sekian video backtesting update strategi entry dengan menggunakan besar body candle Hasil riset ini bisa saja dijadikan acuan dalam trading Namun tidak bisa dijadikan kepastian untuk memiliki hasil yang sama ke depannya Karena apapun bisa saja terjadi di masa depan yang tidak bisa kita pastikan Namun sejarah yang lengkap bisa membuat kita lebih percaya diri dalam melakukan trading Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe Dan sampai jumpa lagi di video backtesting strategi lainnya Bye-bye